Oke, balik lagi sama gue Aldirayus di channel VELAQ terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Oke, kali ini kita lagi ada di Jambi Kali ini di samping kita sudah ada salah satu mobil customer dari Jiger Auto Gallery Yang akan kita review Ya, kalau dari luar sih mobilnya tampak seperti Daihatsu Sigra ya Tapi sudah banyak banget modifannya Jadi kita akan langsung aja ajak ngobrol Ownernya seperti apa sih modifan mobilnya dan lain-lainnya Langsung aja ini dia ownernya Nah, sekarang kita sudah sama Om Nofri Apa kabar Om? Sehat Om Om, boleh perkenalkan diri dulu Om, silahkan Perkenalkan, nama saya Nofri Saya dari Kalsic Chapter Jambi Asli Jambi Om Asli Jambi Om Asli Jambi Kegiatannya apa Om sehari-hari Om? Saya karyawan swasta Om Wih, sama kita berarti Oke, Om Nofri, boleh tolong dijelaskan Ada mobil apa di belakang kita? Ini Daihatsu Sigra tahun 2020 Om Tahun 2020? Ya, masih Lumayan baru ya? Ya, masih baru Seumuran lah sama Obri lah Bulan apa ini? Ini bulan 3 Om Wih, sama persis Obri juga bulan 3 Kembar Kembar Lahirnya barengan Lahirnya Iya, barengan lahirnya Om Saudara seperkandungan kayaknya Om Nofri Kenapa Om pilih mobil Sigra Om? Yang pertama sih Irit dia Om Terus Kalau untuk salib-salib Ya, lincah juga Oh, itu pengalaman menggunakannya ya? Terus Kalau, karena medan saya Lumayan ekstrim Enak juga sih dipakai Tanjakan gitu-gitu Tanjakan ya Minta Sumatera kan lumayan tuh Tanjakan Iya, lumayan Tentu Tenak tenaganya Om Masih cukup tenaganya? Masih, masih Om 1.200 ya? Iya, 1.200 Tama lah Obri juga Alhamdulillah Masih cukup Om Oke Kalau gitu langsung aja kita tanyain Ini kalau gue lihat tuh Modifikasi udah banyak banget nih Tapi sebelum ke situ Om Ada satu hal yang Perlu gue tanyakan Om Iya Om Om Nofri Kenapa Om Nofri ikutan komunitas Om? Yang pertama sih Untuk menambah saudara ya Om Terus yang kedua ya Supaya kita tahu Referensi-referensi untuk Kita modifikasi tuh Arahnya kemana gitu Oke Apalagi Om? Terus ya itu aja sih Om Dua aja yang paling penting lah ya? Selebihnya mah tinggal mengikuti ya? Iya, tinggal mengikuti Hari teman ngopi gitu ya? Kalau dari segi kegiatan komunitas Kasih lah Lebih tepatnya Kasih Jambi ini sekarang gimana Om kegiatannya? Kalau untuk sekarang Kegiatan kita lagi stop ya Om Karena masa pandemi kan? Jadi kita belum ada kegiatan Jadi menunggu Mungkin ya Mudah-mudahan cepat Hilang Pandemi ini Om Benar cepat berlalu lah ya Supaya kita bisa kembali Bersinar kembali Iya Oke Om Nofri langsung aja Om Modifikasinya Om Apa saja yang udah Om kasih Buat mobil kesayangan Om ini? Pelang pertama tuh pelang-pelang Pelangnya? Iya ini Rai S1 Saya pakai Mantap Ini yang kedua Kalau yang pertama kemarin Saya pakai HCR10 HCR10? Iya itu satu tahun Saya pakai Karena pengen Ganti yang model baru Jadi saya lihat Ada Rai S1 Yang warna hitam Langsung saya ambil Yang hitam dok Jadi ini velg kedua Om? Iya velg kedua Om Luar biasa Mantap Oke Habis lain velg Apalagi Om yang sudah dibuji Om? Ini Om Tambahan body kit Add on body kit ya? Full Bentar dulu Bentar dulu Velg berapa Om? Velg itu Estimasi aja Estimasi sekitar 8-9 juta Om 8-9 juta Body kit berapa Om? Body kit itu sama pasang Sekitar 4 juta sampai 5 Empat sama cat ya? Iya Udah sama cat ya? Empat sampai 5 juta Kita ambil yang Gede-gedenya aja Velg tadi 9 Velg sama ban 9 Body kit 5 Terus apa lagi Om yang sudah dibuji Om? Lampu Om Headlamp ya? Lampu ya? Udah pakai Proji Pakai Proji Running ini juga ya? Iya pakai running seat juga Berapa Om? Itu kemarin saya habis sekitar 6,6 6,6 Ya kita bolehkan 7 juta aja lah 7 juta Ya kan 400 ribu Iya bener-bener Ngesin Ngopi-ngopi gitu kan Nungguin gitu Iya bener-bener Apa lagi Om yang sudah dibuji Om? Ini ya stiker atap ya? Stiker atap Ini paling sekitar 800 800 lah ya Stiker atap sejuta aja lah Sejuta Apalagi Om? Paling ya cover-cover yang lain sih Om Penambahan ini ya Pintu gini-gini Apalagi Gopi lah ya Iya Gopi Tambah 500 ribu Apalagi Om? Abis ya Om Udah Kalau untuk dari luar Udah itu aja Kalau untuk bagian depan Itu aja sih Om Oke Untuk bagian belakangnya Om? Bagian belakang itu Saya pakai Exhaust ya Oh AirD Om Oh AirD? Iya saya pakai AirD Bagus Kalau untuk tenaga Mantap sih Om Tenaga mantap Terus juga suaranya Karena pakai yang Saya pakai yang V2 Twin Jadi suaranya tuh Ngemas Bulet Nggak terlalu Sakit Didengar gitu Bener Adem lah ya Adem Masih adem Oke Kenapa berapa Om? Sampai 4 biji gitu masang? Itu sekitar Kemarin sekitar 7 juta Om 7 juta Kenapa 7 juta? Apalagi Om? Spoiler mungkin Spoiler Ada penambahan gak? Iya Saya pakai Yang modelista Om Itu sekitar 1,2 1,2 juta Apalagi Om? Lampu belakang dirubah gak? Lampu belakang saya Cuma ini dong Nambah reflektor Ah nambah reflektor berapa tuh Om? Itu sekitar 1 juta juga 1 juta Apalagi Om? Sub-fin saya pakai dari Auto Project Sub-fin ya Auto Project Mantap Itu kemarin sekitar 250 Kalau saya lho Iya Apalagi Om? Ini kayaknya kalau dari Auto Project Bukan cuma satu nih Abis ya Om? Sudah habis? Iya Kalau untuk bagian luar habis Untuk bagian dalamnya apa aja Om? Kalau bagian dalam Paling saya pakai jok Paten sama balut Ininya Om Atapnya Atapnya? Gimana kalau kita langsung masuk ke dalam Kita lihat aja? Boleh Boleh Oke Wah Ngeri nih Ini dari sebelah sini Dari sebelah sini Joknya Bener-bener di ini ya Om Bukan lapis ya Iya Om Paten Om Paten Microfiber kayaknya ya Iya Dari merk ini Om Acura Letter Acura Acura Letter? Iya Oke Acura Letter Jok berapa Habis berapa nih Om? Jok kemarin itu habis Sekitar 3 juta Om 3 juta Iya Terus Ini Om Penambahan aja ya Cicet doang ya Ini dibalut juga sih Om Barangnya sama ini kemarin Oh ini udah semua Paknya 3 juta Kalau Yang atas kemarin Habis sekitar 6 juta semuanya Om Komplit Yang atas 6 juta? Semuanya Habis 6 juta Oh sama joknya? Iya sama jok Red rim jok Terus Atas segala macem Total-total abis 6 juta Sama penambahan lampu-lampu ini Om? Iya sudah sama lampunya Om Mantep nih Di dalamnya udah kayak pesawat loh Boy Audio nih Audionya bahaya nih Audionya pake 3-way Om Iya pake 3-way Om 3-way berapa duitnya Om? Kemarin habis itu sama Subwoofer yang belakang Sekitar 6 juta Om 6 juta? Iya Audio 6 juta Boy Mantap Head unit Head unit Saya pake Android yang 10 inch Android 10 inch Yang aftermarket sih Om Ini sekitar 2,5 juta Om Android 10 inch 2,5 juta Setir masih standar Selebihnya masih standar ya Om? Iya standar Om Paling cuma dibalut aja sih Dibalut ini ya? Supaya lebih cantik lah ya Iya Sama Kalau Sigra kan Dia gak ada tombol ini Audio steering switch Steering switchnya ditambahin? Ini saya tambahin Berapa Om nambahin steering switchnya Om? Kemarin 1,4 ya Om 1,4 steering switch Wah udah habis berabat tuh Ayo Om kita keluar lagi Om Boleh boleh Dalamnya Gokil sih Banyak banget body fatnya Keren Niap Apa lagi yang udah dimodifom? Mesin-mesin Mungkin ada yang diganti apa ditambah? Mesin gak ada sih Om Mesin standar semua ya? Paling saya cuma ganti filter udaranya aja Filter udaranya Pake Verox Pake Verox Nanti diambil ya gambarnya Oke Banyak banget modifikasinya Om Gue mau nanya Om Lu ganti velgnya dimana Om? Di Jagger Auto Gallery Om Nah boleh gak ceritain Om Pengalaman Om Waktu ganti velg kesana tuh Seperti apa pelayanannya Om? Kalau Bagaimana pelayanannya? Pelayanannya bagus ya Om Terus Kayak misalnya kita datang kesitu Kita mau cari apa Kita mau fitting Bebas Mau berapapun yang kita fitting Sampai kita ketemu Mana yang kita suka gitu Bener-bener dicobain lah ya Iya Om Terus pengalaman saya yang berdua kedua kemarin Itu kan karena Barang ini kan Sudah Kurang ya Om Bisa dibilang langkah Cepat Om Langkah Langkah ini Kayak gue Saya kemarin Coba hubungin orang Jagger nya Kata mereka kosong Di Jambi Jadi dicoba dicariin Om Dapat Kata mereka inden Sekitar satu minggu Bener datang Berarti mesen-mesen juga Bisa ya Walaupun barang yang gak ready di toko Tapi bisa didangin ya Diusahain Oh iya dong Karena itu official store Om Kalau official store itu pasti Kalau misalnya emang gak ada di toko itu Tapi ada di toko lain Mereka bisa Dapetin barangnya Kayak gitu Jadi menurut Om gimana pelayanan di Jagger Kalau pelayanannya luar biasa Luar biasa ya Nah ada kritik dan saran gak Om Untuk Jagger atau untuk HSR Will Paling diskon aja sih Om Tolong Diskon Diskonnya berapa Sekitar ya 10 atau 20% Lumayan Om Tuh Diskon dong 10-20% Tapi sebenernya untuk Kalsik itu Kita udah best price Om Karena HSR sama Kalsik itu Udah kerja sama Kayak gitu Bahkan semua member Kalsik Yang gak pake HSR pun Mereka bisa dapetin benefit Tambah bahan gratis Isi nitrogen Sama balancing Oh oke Gitu Oke Om Novery Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama Om Mobilnya keren banget Ini bisa menjadi salah satu Referensi nih Bagi temen-temen yang punya Sigra Atau Kalia sekalipun Kan dia sama ya modelnya Iya Om Ini juga Oh ini nih Ditemin ya Iya ditemin Ini bisa menjadi Referensi kalian nih Banyak yang bisa dimodif Ini Juga udah pake retrek Dari Oto Project ya Iya Om Retrek sama Jadi spionnya udah Oto tutup Coba Om Tutup Om Matiin Om Nih Langsung ketutup Window juga ya Window pake auto up Auto down Pake remote juga Om Iya Sama kayak obri Iya Oke boys Segitu dulu video kita kali ini Om Novery sekali lagi Thank you Thank you so much Semoga nanti kalo bosen Kasih tau lagi Biasa Tuker tambah aja bisa Siap 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 Gual diri sendok diri Jangan lupa Ingat velak Ingat HSR Salam kasih Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.